Bahasa tentang khodor, khodor. Bahasa tentang khodor, khodor. Beriman tentang takdir Allah SWT memiliki empat rukun. Ini harus penting, harus penting mahafad. Empat rukun itu mubar. Bisa sebutkan? Beriman kepada takdir Allah. Itu ada empat rukun. Ya, ilmu Allah SWT. Rasanya, Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Sebelum terjadinya sesuatu itu. Ya, kemudian Al-Gitar. Bustanya, apa yang akan terjadi itu telah tertulis di lawan mahafad. Terus Iya. Masya. Apa yang terjadi itu karena kehendak Allah SWT. Tidak lepas dari kehendak Allah. Semua dibawa dari kehendak Allah SWT. Terjadi sesuatu. Atau tidak terjadi sesuatu, itu karena kehendak Allah SWT. Iya, kemudian yang terakhir Al-Khul. Bahwasannya, segala sesuatu yang terjadi itu adalah bagian dari ciptaan Allah SWT. Itu adalah makhluk dari makhluk Allah SWT. Kemudian, kemarin saya sedikit ada keliruan ya. Ini kita perbaiki hari ini. Berkaitan tentang dua Iroda. Iroda Kauni dan Iroda Syar'i. Iya. Iroda Kauni itu sesuatu yang apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Iya, ini namanya tapi Irodanya apa? Kaunian. Irodanya apa? Kauni. Iya, apa yang terjadi? Itu karena Iroda Allah. Tapi Iroda apa? Kaunian. Iroda Kaunian. Hal tersebut sesuatu yang dicintai atau tidak dicintai. Keimanan atau kekumpulan. Iya. Ini Iroda Allah SWT tapi Kaunian. Kemudian yang keluar ada namanya Iroda Syar'i. Iya, Iroda Syar'i. Ini berkaitan dengan hal yang Allah SWT cintai. Iya. Hal yang Allah SWT cintai. Tapi tidak mengharuskan terjadi dari keinginan Allah SWT. seperti Allah menginginkan keimanan kepada Fir'a'u. Terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Iya. Ini namanya Iroda apa? Iroda Syar'i. Sesuatu yang Allah SWT cintai dari keimanan, ketaatan, dan selainnya. Tapi ketika Allah inginkan itu tidak harus terjadi. Tidak harus, tidak ada hubungannya dengan harus terjadi atau tidak. Tapi berhubungan tentang iya, sesuatu yang Allah cintai. Tidak. Iroda Komunian saya katakan saya katakan kemarin ini iya dinafikan oleh kelompok iya yang bernama apa? Tazila. Iya. Kodaryam Tazila. Ini dinafikan oleh siapa? Al-Qadaryam Tazila. Karena mereka menganggap bahwasannya apa yang dia lakukan itu adalah kehendak dia. Kehendak dia. Allah tidak memiliki kehendak dari apa yang dilakukan. Ini mereka. Jadi mereka menganggap mereka yang menciptakan perbuatan mereka. Mereka yang kehendaki perbuatan mereka. Allah tidak memiliki kehendak apapun dari perbuatannya. Ini Kodaryam Tazila. Kemudian di Erol Asyar'iyah iya. Ini yang salah kemarin. Erol Asyar'iyah dinafikan oleh Al-Jabriya. Iya. Bukan ditetapkan. Kemarin saya katakan tetapkan. Makanya agak bingung saya juga. Dinafikan. Dinafikan. Kalau Kauniyah dinafikan oleh Murtasila. Kodaryam Murtasila. Kalau Syar'iyah ini dinafikan oleh Al-Jabriya. Al-Jabriya. Iya. Dari Jahmiah dan Al-Asya'iru. Iya. Paham ya? Jadi mereka menafikan. Jadi sangkaannya mereka ini kehufurannya Fir'aun. Iya. Seorang berbuat maksiat. Itu karena Allah S.W.T. inginkan. Iya. Tapi keinginan yang diinginkan di situ adalah Erol Asyar'iyah. Bukan Erol Asyar'iyah. Karena Erol Asyar'iyah mereka tidak tetapkan. Afwad. Salah lagi kan? Yang diinginkan di situ adalah Erol Asyar'iyah. Bukan Erol Asyar'iyah. Karena Erol Asyar'iyah tidak ditetapkan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini penting saya jangan sampai nonton seseorang kemarin Fadarullah. Iya. Jadi Erol Asyar'iyah perhatikan. Itu dinafikan oleh Fadariyah Murtasila. Perhatikan. Jadi tidak ada namanya Erol Asyar'iyah. Apa yang terjadi itu bukan karena kehendak Allah. Iya. Sedangkan kita yakin bahwasannya apa yang terjadi itu karena kehendak Allah. Semuanya. Iya. Tapi kehendak secara kehunian. Kemudian Erol Asyar'iyah Erol Asyar'iyah ini dinafikan oleh siapa? El-Jabriyah. Dari Jahmiah dan Murtasila. Perhatikan. Dinafikan dua. Dinafikan Al-Syairah. Dinafikan apa? Syariah. Dia tetapkan apa? Cuma keunian. Jadi ketika kufurnya Fir'aun ini kufurnya Abi Talib dikatakan Allah yang inginkan. Perhatikan. Jadi orang kalau jatuh dalam masyiat orang Jabriyah orang Jabriyah ini dari Jahmiah dan Syairah dikatakan Allah yang inginkan. Iya. Dari apa? Keinginan apa? Keuni. Iya. Keinginan apa? Keuni. Karena dia tetapkan apa? Keuni. Jadi semua yang terjadi itu Allah yang inginkan. Allah yang inginkan. Iya. Jadi makanya mereka itu menganggap bahwa saya kalau saya bermaksiat Allah tidak akan menyiksa saya. Kenapa? Karena dia anggap jatuhnya dia dalam maksiat karena Allah SWT dia tidak bisa apa-apa. Dia dikatakan Jabriyah. Iya. Dia tidak bisa apa-apa. Ini Jahmiah. Kalau Allah Syairah kemarin itu halus ya. Itu halus. Iya. Jadi dia tidak bisa kalau dikatakan saya contohkan kemarin apa? Tentang pecahnya kaca itu. Jadi dia lempar batu ini baratnya perhatikan. Dia lempar batu kemudian batu itu kena kaca pecah kaca. Iya. Dikatakan pecahnya kaca ini bukan karena batu. Bukan karena batu. Bukan juga karena saya melempar. Saya melempar. Iya kan? Tapi pecahnya ini bukan karena batu. Jadi dia sandarkan kalau saya saya punya masyia. Iya kan? Saya melempar. Tapi ketika saya melempar pecah itu kaca bukan dia pecah karena batu itu. Bukan sebabnya batu. Tapi karena bertemunya saja ini. Iya. Jadi kalau Antum lempar kapas dianggapannya pecah juga. Iya. Pecah juga. Karena tidak ada sebabnya. Tidak ada. Iya. Pokoknya dia karena kehendak Allah. Sudah. Nah itu dia. Itu anggapannya apa? Orang-orang ala syair. Jadi lebih halus. Kalau jahmiah sudah. Memang makhluk tidak ada. Tidak ada. Iya. Bukan dia melempar. Iya. Kenapa melempar? Karena Allah menginginkan saya melempar. Begitu dia. Ini saya dapat. Saya kuliah saya dapati orang seperti ini. Bagaimana mereka jadi jangan pikir Antum orang-orang orang-orang seperti ini sudah tidak ada. Ada. Saya dapat. Setelah saya belajar saya belajar baru saya ingat ini orang. Oh ternyata mereka begini dia. Iya. Dia bagaimana mereka mencari Tuhannya. Jelas. Sudah apa namanya sudah rancur pikiran dia. Jadi itu dua hal ya yang perlu diperhatikan. Jadi Kaunia dinabikan oleh Kodaria syariah dinabikan oleh Jabriah siapa dari Jahmiah dan Asyairah. Jadi Jahmiah dan Asyairah. Kemudian kalau dikatakan jadi kembali lagi sedikit. Bagaimana kita gabung kalau dikatakan apa yang kita lakukan ini adalah makhluk Allah. Apa yang kita lakukan ini adalah makhluk Allah. Cocok tidak? Iya kan? Sedangkan kita yang berkuat. Dari sisi mana dikatakan apa yang kita lakukan ini makhluk Allah. Sedangkan kita yang berkuat. Kita sudah beriman apa? Berhukum iman pada takdir yang keempat. Makhluk. Iya kan? Makhluk. Jadi dikatakan apa yang kita lakukan keimanan maksiyat iya kan? Itu adalah makhluk Allah. Iya. Perbuatan kita adalah makhluk Allah. Kita beriman kita taat. Tapi bersama dengan itu kita yang melakukan. Inilah yang mereka pusing di sini. Orang-orang Makhla Zila. Iya. Saya yang berbuat. Saya yang ciptakan. Iya. Saya yang ciptakan. Iya. Berbeda dengan Jabriya. Jawabannya ringkas. Disebut ke iman semin. Masya Allah. Dikatakan jadi makhluk itu perbuatan yang muncul dari diri. Jelas ke? Anto yang melakukan. Anto yang belajar. Anto yang makan. Anto yang minum. Anto yang taat. Anto yang sholat. Tetapi antum diberikan oleh Allah SWT iroda dalam hati. Keinginannya antum dan kudro untuk berbuat. Jadi Allah SWT menciptakan untuk antum iroda. Antum. Iroda nyantum. kemudian Allah memberikan antum kudro dari badannya antum. Untuk apa? Untuk melakukan hal ini. Jadi dua hal ini makhluk atau bukan? Makhluk. Dan perbuatan antum muncul dari dua hal ini. Menunjukkan perbuatan antum itu apa? Makhluk juga. Iya. Itulah. Itulah apa namanya? Gabungan dua hal ini. Jadi seandainya tidak ada iroda dari antum. Kira-kira antum bisa mengeluarkan satu perbuatan atau tidak? Hah? Tidak bisa. Tidak bisa untuk mengeluarkan satu perbuatan. Oleh karena itu Allah yang menciptakan sebab. Apa itu sebab? Pekerjaan antum. Dan Allah yang menyebabkan musabbab. Iya. Allah yang menciptakan musabbab. Itu apa? Iroda dan kudru. Jadi Allah yang menciptakan iroda dan kudru antum. Makhluk atau bukan? Makhluk. Muncul dari dua hal ini. Hah? Perbuatan. Bagaimana? Selesai. Ada yang tidak paham? Panjang waktu. Hah? Atau awalnya antum tidak paham? Apa? Awalnya antum tidak memikirkan hal itu kemudian saya menculkan atau bagaimana? Diponeksi yang sampai begitu. Berarti saya salah. Iya. 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 sesuatu yang diinginkan tapi dari hal yang dicintai. Iya. Betul. kudru apa? Iya. Perhatikan. Iya. Jadi dalam makhluk makhluk itu bisa berbuat kan? Perhatikan. Makhluk itu bisa berbuat. tapi mampunya dia berbuat iya keinginan dia untuk berbuat dan mampu itu disebabkan oleh adanya apa? Adanya kemauan. Antum bisa sholat kenapa? Karena mau. Antum sholat karena mau. Kemudian antum bisa sholat karena mampu. Dua. Iya kan? Dua hal ini ini ciptaan Allah yang diberikan kepada antum. Yang diberikan kepada antum. Perhatikan. Karena dua ini makhluk dan ini sebab. Ini sebab. Dua ini makhluk. Iya kan? Lahirlah dari dua ini apa? Musabab. Apa itu? Fi'il. Jadi kenapa dikatakan perbuatan kita makhluk? Kenapa? Karena muncul dari kemampuan kita. Keihinan kita. Sedangkan dua hal ini dari mana? dari Allah. Menunjukkan apa yang disebabkan oleh apa yang muncul dari kudro dan iroda ini adalah makhluk. Adalah makhluk. Jadi kudro dan iroda. Dua. Ini ciptaan Allah yang diberikan kepada kita. Dengan inilah kita mampu berdua. Kita bisa memilih. Antum belajar di sini. Kenapa? Dipaksa. Ha? Karena Antum mau. Antum bisa duduk di sini. Kenapa? Karena Antum mampu. Iya kan? Ada yang mendorong Antum dari belakang. Ha? Iya. Asan subuh misalnya. Antum tidur. Antum bangun. Kenapa? Karena Antum mau saat subuh. Kenapa Antum bisa bangun? Karena Antum punya kemampuan. Orang tidak mampu. Dia mau tapi tidak mampu. Dia tidak bisa bangun. Iya. Perhatikan. Tapi dua hal ini bisa. Antum bisa berbuat. Antum dulu di sini. Karena dua hal ini. Sekarang pekerjaannya Antum menuntut ilmu. Ini makhluk atau tidak? Makhluk. Karena apa? Karena muncul dari dua hal ini. Oleh karena itu digabung. Inilah jamaahnya. Jadi jangan pikir. Kita yang mencipta apa? Kita yang berbuat. Matis. Kita yang kehendaki. Iya kan? Berarti ini adalah keinginan kita. Ciptaan kita. Iya. Cocok. Tapi keinginannya kita. Kemampuannya kita. Itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan semua. Iya. Sebab dan yang disebabkan itu adalah makhluk. Jadi paham toh? Nah ini dia. Ini gabungannya. Gabungannya. Jadi pada hakikatnya apa? Perhatikan. Pada hakikatnya dua hal ini. Ketika kita beriman. Imanan kita kenapa? Ketika kita seorang kufur. Itu kufurnya kenapa? Dibaksa atau karena dia punya pilihan? Hah? Dia punya pilihan. Allah memberikan kita erodah. Kemampuan. Iya. Kita yang pilih. Datang Al-Quran. Datang dakwah. Datang pencerama. Pilih. Iya. Antum mau tidak ikut taat kepada Allah. Antum mau. Antum mampu tidak untuk sholat. Itu kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Jangan kalau kita begini karena? Karena takdir. Ini perhatikan. Penting sekali. Kalau Antum paham ini. Antum tidak. Lu apa? Insya Allah Antum bebas dari berhujan dengan takdir. Terhadap maksir. Iya. Antum tidak akan bergampangan lagi. Kalau begitu saya sandalkan saya pada takdir. Apa terserah saya apa saya. Tidak seperti itu. Karena kita diberikan kudroh. Pilih. Pilih. Tapi. Perhatikan. Kalau kita pilih ini. Orang pilih itu. Orang pilih ini. Itu semua karena sudah ditawal ya Allah. Sudah dicatat oleh Allah. Dan hal tersebut terjadi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kembali. Jadi insya Allah kalau Antum paham empat ini. Rukun empat ini. Iya. Kalau istilahnya anda lagi salah paham dalam takdir. Iya. Supaya anda kemana-mana lagi. Jadi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kembali ke empat ini. Insya Allah. Selesai dari permasalahan takdir. Iya. Hah? Saya tanya. Bisa. Saya bertanya betul ini. Hah? Supaya anda ada lagi bingung-bingung sebelum kita tinggalkan. Begitulah. Memang. Memang orang belajar. Kalau tidak paham, sampai paham. Indah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan pemahaman. Hah? Bisa. Bagaimana hukum bersandar dengan takdir? Pada masyarakat. Hah? Terus dari dalam hadis. Ketika Adam. Musa alaihissalam berhujud kepada Adam. Iya. Atalumuni Ala amrin kada kudrullahu alaihi. Bagaimana kita jawab hadis ini? Bagaimana belakang? Nah. Tiga jawaban. Antun satu. Bagaimana hukum bersandar dengan takdir terhadap maksiat kita? Jadi kita jatuh dalam maksiat. Iya kan? Kita tanya, kenapa maksiat? Kudrullahu alaihi. Kenapa aku tidak sholat? Kudrullahu alaihi. Iya. Pertama, kita bahas hadis ini ya. Sedangkan hadis ini dikatakan Berarti dikatakan apa? Jangan kau celah apakah kau mencelah saya terhadap takdir yang Allah SWT tentukan sebelum saya diciptakan. Berarti berhujud terhadap takdir. Iya kan? Dengan dalih ini. Bagaimana kita jawab? Tiga jawaban. Pertama, Ringkas. Baik, Masya Allah. Tiga jawaban dari hadis ini. Penting ini hadis. Supaya antum tidak iya kalau ada kesalahpahaman bisa antum kembali ke hadis ini. Nah, antum. Iya, pertama hadis ini tidak berhujud kepada Masyid. Tidak berhujud dengan takdir di atas Masyid. Kedua, hadis ini iya. Kalau misalnya hadis ini berkaitan tentang hujah dengan takdir di atas Masyid. Itu boleh. Iya, tapi dengan syarat apa? Setelah dipertobat. Setelah dipertobat. Kau dikatakan, iya, kenapa dulu antum mencuri? Kodrullah. Boleh, tapi saat ini antum sudah bertobat. Tidak mengulangi lagi. Jangan katakan kontrol Allah besok antum masuk lagi. Iya, antum masuk lagi. Dengan mensendarkan apa? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini bentuk apa? Persendaran terhadap takdir dengan apa? Dengan perbuatan apa? Masyid. Dan ini tidak boleh. Ini apa? Tidak boleh. Bahkan yang wajib adalah bagaimana kita beriman kepada takdir itu dengan selalu beramal. Iya. Harus ada amalan. Karena kita diberikan apa? Iroda dan kudruh untuk beramal. Memilih. Memilih. Iya. Antara kekufuran, kekafiran, ketaatan, kemaksiatan. Iya. Ini kudruh yang Allah subhanahu wa ta'ala dan iroda yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam diri kita. Selesai itu? Kolos. Nanti di pertemuan di Akhidul Sitiam tidak ada yang saya jelaskan. Tidak ada yang saya jelaskan. Kita baca, tinggal tanya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Hah? Ringga, selesai tuh? Iya. Jangan bilang belum di belum dijelaskan. Tidak. Semua suruh saya jelaskan. Hah? Siapa suruh saya bertanya? Hah? Sepakat? Oke. Siapa yang tidak jawab dicambung. Hah? Saib. Kala rahimahullah ta'ala sekarang masuk di iman. Tentang iman. Sedikit saja ini. Kata beliau walimanu qawlun bil lisan wa'amalun bil arkan ayah bil jawar wa'akdun bil janan yazidu bil ta'a wa'yangkuf bil ma'siyah Ini definisi dari iman. Definisi dari iman. Dan ini disepakati oleh ulama. Dinukil ijema' oleh Ibnu Temiyah Sopuni dan selainnya dari para imam. Para imam. Bahwasannya iman itu adalah qawlun bil lisan amal bil arkan aljawari wa'akdun bil janan yazidu bil ta'a yankuf bil ma'siyah Ini definisi dari mana? Sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah. Kemarin kita ambil iman secara bahasa. Di pertemuan di al-lusul selasa. Bahwasannya iman itu apa? Alikror ma'tasdik Ibn Semin dikatakan tasdik disini. Tapi di syarah kidah setia yang beliau syarah itu dia kembali. Iya. Dikatakan al-iman bil lughahuwa alikror ma'tasdik Iya. Karena dibedakan antara tasdik dengan ikror Tasdik dengan ikror itu beda. Tapi al-kullihal secara bahasa itu luas. Kita katakan bahasa itu luas. Iya kan? Kalau di definisikan sesuatu itu bahasa secara bahasa itu luas. Seperti puasa menahan. Bukan sekedar menahan dari makan dan minum saya. Menahan dari hal yang lain saya. Terserah. Iya kan? Sholat juga secara bahasa doa. Iya. Tapi kalau sudah masuk dalam istilah ini dia. Ini yang menjadi pokok utama. Kembali semua ucapan pada definisi ini. Yaitu selainnya dari selain dari ahli sunnah wal-jama'ah. Iya. Ini bagaimana mereka memberikan pengertian terhadap iman. Tidak apa-apa saya kasih sedikit. Iya. Tentang iman. Mereka banyak mendefinisikan iman sesuai dengan madhab mereka. Iya. Dan tidak satupun yang benar dari definisi mereka. yang dekat dengan ahli sunnah wal-jama'ah dari definisi yaitu al-murjia' al-fukha'ah. Dikatakan al-murjia' al-fukha'ah karena dikandalkan kepada sahab bihanifah. Sahab bihanifah. Dikatakan al-iman itu alikror bil-lisan. Jadi dia pengucapan dengan lisan saja. Watasdik bil-janah. Dan pengakuan dalam hati. Pembenaran dalam hati. Adapun amalan mereka tidak masukkan dalam keimanan itu. Ini yang terkenal. Dikatakan apa? Murjia' al-fukha'ah. Jadi mereka mengatakan iman itu apa? Ucapan dengan lisan saja. Dengan apa? Keyakinan dalam dalam hati. Amalan dengan anggota tubuh mereka tidak masukkan. Mereka apa? Tidak masukkan bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Ini siapa? Murjia' al-fukha'ah. Murjia' al-fukha'ah. Diantara dari ashab Hanafi'ah. Iya. Ada yang mengatakan iman itu di hati saja. Iya. Tasdik bil kol. Adapun kol bilisan. Ini bukan asli. Rukun tambahan dari tasdik bil kol. Jadi kol yang pertama dia masukkan dua. Jadi ucapan dengan lisan. Pertama ini al-sunnah. Keyakinan dengan hati. Kemudian amalan dengan anggota tubuh. Belum kita bicara yaziri bito'ah wayangkos bil masyarakat. Belum. Belum. Ini masih tiga ini. Kalau ini lagi belum lagi. Ini jelas ya. Jadi ini al-sunnah. Kemudian ada kelompok dia mengeluarkan apa? Amalan biljawarek. Dia cuma tetapkan dua. Iya. Dijepatkan dua. Ada lagi kelompok dia cuma apa? Katakan al-imahan itu tasdik bil kol. Kalau ditanya kol bilisan cuma rukun tambahan saja. Bukan asli. Iya. Cabangnya saja. Dari apa? Tasdik bilisan. Ini ucapan mereka. Ucapan apa? Mereka. Kemudian ada yang mengatakan iya al-imahan itu ucapan dengan lisan saja. Ucapan dengan lisan saja. Berarti tidak ada keyakinan dalam hati tidak ada amalan jauh arah. Berarti mengucapkan. Iya. Hulu amanah. Amandah. Sudah. dan terakhir kalau dikatakan cuma lisan saja ini apa? Berarti orang munafik masuk atau tidak? Masuk. Masuk ya karena dia berjahadat. Dia berjahadat. ini dari bobroknya apa? Watilnya dari ucapan mereka menaftirkan iman. Kemudian jahmiah selainnya dari terakhir dia katakan iman itu cuma makrifah. Bukan sekedar tasdik tapi sekedar makrifah saja. Makrifah itu wilkol. Seperti perbuatannya siapa? Sirah. Dia tahu rohnya Musa atau tidak? Dia tahu. berarti kalau dia tarifnya begitu berarti Fir'aun itu muslim atau bukan? Hah? Jadi mereka muslim. Kenapa? Karena mereka mengetahui Fir'aun itu tahu rohnya. Iya kan? Dia tahu rohnya. Dia tahu rohnya siapa? rohnya Musa. Ini berkaitan tentang apa? Dua hal ini. Tentang pengertian iman. Jadi yang benarnya apa? harus terkumpul apa? Tiga hal itu. Iya. Tiga hal tersebut. Kemudian kata beliau jadi bertambah keimanan itu dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah SWT. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah SWT. kemudian berkurang dengan maksiat. Berkurang dengan maksiat. Di dalam ayat ya jelas. Allah SWT firman fazadathum imanah. Dalam ayat lain menunjukkan bagaimana imam itu bertambah. iya. Dia sedadu imanan ma'imanihim. Menunjukkan apa? Bertambah dari iman itu. Kemudian bagaimana kita menunjukkan iman itu berkurang? Dari hadis ini. Dari ayat ini juga. Karena tidaklah dia bertambah kecuali pasti sebelumnya ini adalah sesuatu yang berkurang. Disebutkan oleh Al-Ajurri Rahimahullah dikatakan kepada Sufian Ibn Iyina apakah iman itu bertambah atau berkurang? Dikatakan Bukankah kalian itu membaca Al-Quran? Fazadatum imanah. Iya. Di sebagian tempat. Kemudian dikatakan kalau kurang ini kan bertambah. Kalau kurang kata Ibn Iyina Tidak ada sesuatu yang bertambah kecuali pasti sebelumnya itu berkurang. Sesuatu itu berkurang. Iya. Berarti bertambahnya Iman dan berkurangnya Iman menunjukkan seorang yang memiliki Iman itu tidak tidak rata. Bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Iman bukan sesuatu yang satu. Iya. Kalau ada yang nyakini Iman itu sesuatu yang satu saja. La ete jazda wa la ete abad. Tidak terbagi-bagi. Darah tinggi. Darah na-darah. Dia satu. Satu kesatuan. Pergi-pergi-pergi semua. Tinggal-tinggal semua. Ini kesesatan. Inilah madhaf siapa? Al-Murjah dan Mu'tazila dan Khawaj. Dia katakan Iman itu inilah sumber kesesatannya. Tidak meyakini Iman itu terbagi-bagi. Tidak meyakini. Dia katakan Iman itu satu bagian saja. Satu kesatuan. Iya. Kalau pergi pergi semua. Kalau tinggal tinggal semua. Iya. Tidak ada naik turunnya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau satu kesatuan berarti keimanannya ubakar. Dengan keimanannya kita bagaimana? Hah? Sama. Sama. Gimana keimanannya para sohabat? Iya. Dengan orang-orang yang datang setelahnya. Iya. Dimana mereka mendapati musim. Zaman itu lebih jelek daripada sebelumnya. ini menunjukkan bahwasannya bagaimana kita datangin apa? Zaman yang lebih jelek. Yang bagaimana keimanan itu lebih cepat berkurang. Karena fitnah. Disamakan keimanannya Abu Bakar dengan orang-orang yang datang setelahnya. Iya. satu kesatuan keimanan. Tidak berkambah tidak berkurang. Tidak bertambah tidak berkurang. Iya. Ahli sunnah wal jamaah sepakat. Iya. Dinukili jamaah. Bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Disebutkan oleh Imam Abu Zai Rahimahullah. Bintur Rahmani bin Amr. Dikatakan al-iman qawul wa amal. Iya. Dia datang takbir lain lagi. Qawul wa amal. Iya. Qawul wa amal ini mencakup juga. Tiga hal itu. Tiga hal itu. Jadi qawul wa amal ini juga takbir lain ditangkap oleh para ulama. Bukan sekedar takbir yang dikatakan yang kita sebutkan tadi. Qawul bil lisan. Iya. Wa apa? Wal amal bil arkan. Kemudian wal itikot bil janan. Tapi disebutkan juga apa? Iman itu qawul wa amal. Qawul mencakup qawul, qawul wa qawul lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Amal mencakup amalan hati dan amalan lisan. Iya. Kemudian amalan apa? Aljawari. Aljawari. Jadi masuk tidak yang tiga ini. Masuk juga. Masuk juga. Dari tiga rukun ini. Kata Uzaid rahimahullah. Aliman qawul wa amal yazidu wa yankus fa man za'ama anna l'iman. Iya. Yazid wa la yankus fa'daru fa'innahu muhtadib. Iya. Fa'innahu muhtadib. Siapa yang sangka? Walau iman itu bertambah saya. Sebagaimana? Dalam ayah. Tapi dia tidak meyakini bahwasannya. tidak berkurang. Maka dia adalah muhtadib. Dikatakan. Dia adalah muhtadib. Jadi aliman selain dari menunjukkan amalan jawaban dengan lisan, amalan dengan perbuatan. Kemudian itipat akak miljanan juga iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Insya Allah nanti masalah apa namanya dua kelompok tadi itu apa yang mengatakan yang menganggap bahwasannya iman itu cuma satu kesatuan itu akan datang nanti di pembahasannya nanti tentang murtakfil kabirah tentang pelaku dosa besar. Iya. Pelaku dosa besar. Insya Allah insya Allah nanti ditambah di di tempatnya. Jangan kita terburu-buru disini. Tapi saya singgung saja. Saya singgung. Jadi sebab kesatuan mereka ini murjiah awar di tersilat dikatakan apa? Iman itu tidak terbagi. Imam iman tidak terbagi-bagi. Jadi kalau dikatakan kalau orang yang menganggap iman itu sekedar ucapan. Sekedar pengakuan saja. Iya. Berarti Fir'aun beriman atau tidak? Hah? Kalau orang yang mengatakan bahwasannya jahmiahnya. Dikatakan al-iman al-ma'rifah bil-kolm atau tasdik bil-kolm pembenaran saja. Atau kol bil-lisan ucapan yang lisan saja. Tidak ada amalan amalan tidak masuk dari iman. Tentanya kalau tinggalkan amalan tidak apa? Yang penting diakui. Diucapkan atau disebutkan yang lain diakui. Berarti menunjukkan kalau diucapkan munafik beriman. Kalau pengakuan dalam hati berarti Fir'aun beriman. Sekarang. Kalau mereka beriman dan dia anggap iman tidak bertambah tidak berkurang. Berarti keimanannya ini sama dengan keimanannya. Batil tidak? Batil. Iya kan? Batil kan? Itulah. Bagaimana mereka mendefinisikan sesuatu. Iya. Tanpa memikirkan keharusan dari ucapannya itu. Iya. Kalau istilahnya apa? Fasadul lazim ya dulu ala fasadul malzum. Iya. Jadi ucapan yang batil mengharuskan juga kebatilan dari keharusan dari ucapan itu. Batilnya keharusan dari ucapan itu. Taib. Kata beliau rahimahullah wa'ala ta'ala kata beliau dhalika dinul qayyimah. Demikian itu adalah agama yang yang lurus. Agama yang yang lurus. Kata beliau faja'ala ibadat Allah ibadah ya. Wa ikhlasul qolb wa ikhomas solati wa ita'izaka kullahu minad din. Kullahu minad din. Jadi itu bagian dari agama. Semuanya dari agama. Bagaimana mengikhlaskan pengikhlasan hati. Iya. Ini amalan hati. Ikhlas. Kemudian ikhomas solat. Ta'izaka. Ini apa? Jawah. Bagaimana seorang itu beramal? Itu juga bagian dari agama. Bagian dari apa? Iman. Ini hal. Dalil yang menunjukkan bahwasannya iman ucapan itu dan amalan dan keyakinan itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Ini membantah apa? Siapa? Orang-orang yang mengatakan iman itu hanya ucapan. Iman itu hanya perbuatan. Iman itu hanya pengenalan. Iman itu ucapan dan perbuatan saja. Ucapan dan keyakinan saja dalam perbuatan. Ini membantah. Dalam hadis juga. Ini lebih jelas lagi. Dikatakan waqala Rasulullah s.a.w. al-imanu bid'un wa sab'un wa syu'bah 73-74 kolongan. Ini saya sebutkan kemarin di ruwet muslim itu disebutkan dua dua lafad sesyaf antara bid'un wa sab'un dengan bid'un wa sit'un. Kemudian di hadis Bukhari biljazam berapa? Sit'un Ahsan. Iya. Bid'un wa sit'un. A'laha menunjukkan imam bertingkat-tingkat. Iya kan? Mutafawin. Tidak satu kesatuan. Sebagaimana disangka oleh sebagian dari an-bid'ah. A'laha syahadatu Allah ilahilullah. Paling tinggi. Bagaimana seorang itu bersyahadat kepada bersyahadat la ilahullah. Syahadat sudah dikatakan. Bagaimana seorang tidak sekedar mengucapkan. tapi dikatakan paling tingginya karena ada pengamalan dari syahadat itu. Ada pengamalan dari kandungan dari syahadat itu. Harusannya. Berlilikan ini bahwasannya iman itu apa? Ha? Koul. Iman itu apa? Ucapan. Kemudian yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa? Amalan biljawah. Tinggal menghilangkan gangguan. Kemudian datang lafad lain ruwayat Ini apa? Alkol. Ini apa? Alkol. Iya. Keyakinan dalam hati. Faja'al al-qaula wal-amala minal iman. Dikatakan Nabi kita menjadikan ucapan dan amalan itu bagian dari iman. Berarti iman mencapai ucapan dan amalan. Iya. Jadi dalil-dalil ini didatangkan untuk apa? Sebagai penjelas. Iya. Penguat tentang definisi iman. Dalil ini juga membantah orang-orang yang menjadikan iman selain dari apa yang difinisikan oleh ahli sunnah wal-jumah. Kemudian kata beliau wakala ta'ala fasadatuhum imana wakala liasdadu iman Iya. Ini menunjukkan iman bertambah. Iya kan? Wakala rasulullah s.a.w. Iman itu bertingkat-tingkat. Tidak satu bagian. Allah akan mengeluarkan dari neraka. Berarti dia masuk neraka dulu. Siapa yang memiliki atau siapa yang mengucap La ilaha illallah. Iya. Dan dalam hatinya ada sedikit dari keimanan. Iya. Disebutkan. Kecil dari keimanan itu. Ini menunjukkan kalau istilahnya ini dia memiliki apa? Aslul iman. Iya. Aslul iman. Jadi memiliki asal iman dalam dirinya. Tentang keyakinan kepada Allah s.w.t. Iya. Tentang apa? Keyakinan kepada Allah s.w.t. Maka dengan hal tersebut menghalangi dia dari al-khulud finnaw. Dia masuk surga. Dia masuk neraka. Tapi karena asal iman yang dimiliki menghalangi dia kekal dan neraka. Dikeluarkan kemudian masuk ke dalam surga Allah s.w.t. Ta'ala. Ini sedikit penjelasan tentang keimanan. Insya Allah di kitab selanjutnya baru kita singgung sedikit dari orang yang membantah. Supaya tidak pusing. Kalau kodr saya tadi sudah bingung tambah lagi ini. Intinya asal kita bagaimana mendefinisikan iman. Bahwasannya iman itu adalah ucapan dengan lisan. Kemudian al-amal biljawari. Kemudian keyakinan dalam dalam hati. Terus bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang keimanan itu ketika seorang bermasih. Dalam hadith la yasni zani iya hina yasni wa huwa mu'min Perhatikan Jadi katakan tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mu'min. Iya Artinya kurang keimanan itu ketika dia melakukan dosa. Ada asal imannya Jadi wa huwa mu'min tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mu'min. Ayy mutlakul iman Keimanan yang sempurna Iya Tapi kapan turun ketika dia bermasyiat maka turunlah apa itu? Keimanan itu Tersisa apa? Asal iman Asal iman Iya Jadi dalil ini menunjukkan bosanya orang yang berbuat dosa itu tidak kafir Iya Dibawa ke syurikannya Pelaku dosa besar itu tidak kafir Pelaku dosa besar apa? Tidak kafir Iya Tapi dikatakan mu'min naqis iman Atau dikatakan dia muslim saja Muslim Muslim artinya memiliki asal iman itu keislaman Tapi kesempurnaan imannya itu hilang ketika dia berbuat berbuat dosa Iya Lawannya dari ini orang yang mengatakan Iya Pelaku dosa besar tetap keimanannya ini sempurna Tetap keimanannya sempurna Sama Pencuri Iya Perampok Itu sama keimanannya dengan Abu Bakar Iya Ini beda lagi Jadi apa sumber kesetanannya saya katakan tadi? Karena iman itu satu kesatuan tidak terbagi-bagi Iya tidak terbagi-bagi Jadi dikatakan pelaku dosa besar di sisi satu kelompok dikatakan kafir Iya Dikatakan kafir Yang satunya pelaku dosa besar dikatakan memiliki iman yang sempurna Iya Karena asalnya satu Kalau keluar pokoknya keluar semua tidak ada yang tersisa Kalau tinggal tinggal semua Iya Tidak berkurang Tidak berkurang Tidak berkurang dengan mahasiswa Tidak Tidak berkurang dengan apa Mahasiswa Jadi Jelasin insyaallah nanti kita tambah Tentang Yeshid bin Ta'a Wayangkus bin Maasihwa Baik Selesai ya Insyaallah setelahnya baru kita masuk di Aliman berkul lima akbar Bihir Rasul Tentang Al-Isra'u Al-Mijra'u Banyak kisah-kisah saya tebutkan Tentang Tanda-tanda hari kiamat Dan selainnya Tidak berkata Tidak berkata Terima kasih.